selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap bos kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu goblin ya ini adalah alur cerita goblin ya hanya sekedar goblin begitu judulnya dan ya ini menurut saya seru sekali karena ini ceritanya lain dari yang lain dan oke lah daripada kita menunggu kita langsung aja lah ke alur ceritanya sin diawali dari sebuah hutan disitu ada tiga babi hutan yang ketakutan dikejar sesuatu dan yang ngejar itu ternyata itu ya si goblin ia ternyata memasang jebakan untuk itu untuk tiga babi hutan itu dan hark berhasil ditangkap tiga babi itu dijaring dengan jebakan yang dibuat oleh si goblin oke bekerja mantap ucap para goblin ya mereka pun bergembira karena berhasil menangkap babi hutan kenalin nih dah kita kenalan dulu ya sama goblinnya ini yang pakai baju itu adalah noc namanya noc sang elevator ia adalah goblin yang lumayan pintar karena dialah yang memasang jebakan dan yang membuat jebakan itu ya kemudian ada goblin cewek yang ia sering mengejek si noc soalnya ia udah itu ya si noc ini sudah melakukan percobaan banyak sekali dan ini baru kali ini ia berhasil menangkap babi dengan jaringnya dan sebelum-sebelumnya kan gagal mulu ya dan noc pun mengatakan kalau seorang inovator memang harus terus menerus mencoba tidak takut gagal mantap dah motivasi hari ini tidak takut gagal ya karena semua goblin itu pada takjub sama si noc jadi noc pun langsung full senyum akan tetapi ternyata di balik semak-semak ada hunter yang bersiap memanah si noc dan teman-temannya itu ya ini cukup berbahaya dan wuuu fire arrow noc langsung sadar ada yang menyerangnya dan ia langsung menyelamatkan teman goblin ceweknya itu dan selamat noc berhasil menyelamatkan si goblin cewek dan ia langsung menyuruh teman-temannya untuk kabur dan ya ini pasti ulah manusia yang sedang berburu kabur semuanya kabur ya noc dan itu teman-temannya pun berlari dan si cewek itu ya si cewek goblin itu yang namanya adalah gable ia berlari bersama noc tapi ternyata ada hunter lain yang bersiap untuk memburu noc dan gable dan itu ya gawaswat sekali itu ternyata hunternya ada banyak gabel khawatir dengan teman-temannya noc tidak bisa berbuat banyak tapi ia punya sesuatu rahasia ia pun langsung mengambil itu ya mengambil pistolnya dan tur tapi pistol itu gagal malah hancur itu larasnya waduh gaswat bener dah ayo lari ke desa gabel teriak noc goblok inovasimu itu gagal mulu ucap gable kemudian ada hunter yang melihat noc dan gable berlari ia langsung mengejar dua goblin itu dan ya noc dan gabel pun lari dengan cepat kemudian noc melihat ada jamur ungu dan pas sekali ini dah langsung dah lompat ke arah jamur ungu itu dan diinjak dengan keras dan buss keluar asap yang sangat banyak dan itu membuat para hunter tidak bisa melihat dua goblin itu wanjir mereka langsung hilang pedabah padahal si hunter itu sedang menjalankan misi dan ia menjalankan misinya kurang itu kurang ngekill dua goblin lagi waduh malah gagal misinya dan ya mereka pun kecewa harus nyari goblin lagi dan ternyata noc dan gabel telah sampai di desa goblin dan di desa goblin ada jamur merah yang gede banget itu dah kayaknya itu rumah kepala desa dah terlihat di desa itu ada hob goblin itu evolusi pertama dari si goblin kemudian noc mau melapor kalau teman-temannya telah modar diburu para hunter ia merasa marah karena teman-temannya pada kaos semua diburu hunter dan ia tidak bisa menolong mereka semua dan ternyata ada kerumunan yang terjadi dan itu ya di alun-alun desa para goblin dan hob goblin kumpul di situ dan ternyata ada kepala desa yang sedang pidato ia menyuruh semua hob goblin dan para goblin untuk mulai menyerang para manusia yang selalu memburu para goblin sekarang saatnya untuk berperang kemudian ada hob goblin yang memanggil gabel ia memberitahu kalau temannya gabel si kroco telah modar dia di kill manusia gabel sih biasa saja soalnya setiap hari pasti ada teman goblinnya yang modar jadi ya ia sudah terbiasa wajir sampai mati rasa itu si gabel tapi noc merasa jengkel soalnya hidup menjadi goblin selalu itu selalu diburu manusia bagai beneran dan ya pak kepala desa masih memberi motivasi untuk perang melawan para hunter dan semua goblin di desa harap ikut perang untuk membasmi para hunter manusia ya kata-kata itu membuat noc bersemangat dan yuk uryah semua warga goblin bersemangat kemudian noc bertanya kepada pak kepala desa apa-apa kepala desa punya strategi khusus untuk melawan para hunter tapi si kepala desa malah itu malah mengetawai si noc kita itu goblin yang kuat perang itu cuma perang mengandalkan otot ngapain harus ada strategi wajir noc jadi kena mental perang yang perang walah apa anda kemudian goblin lain bertanya kepada noc apa noc punya strategi untuk berperang noc pun menjawab strateginya sederhana ikuti saja cara berburu para manusia dan nah apa anda tuh para goblin jadi ngelak dan kepala desa malah ketawa terbahak-bahak ini bocah goblok bener dah gobloknya gak ketulungan ya gabel jadi malu sendiri dan noc juga jadi malu sendiri ya diketawain banyak orang soalnya itu ya ia juga tidak punya ide untuk membuat strategi wajir kemudian pak kepala desa mengetahui kalau goblin hidup dengan insting dan power jadi andalkan itu maka kau akan menang wadidaw malah otaknya ini otot semua ini para goblin ya noc pun pulang ke rumahnya ia jengkel ya ia jengkel sekali dengan pertemuan itu ia juga jengkel dengan penemuannya dengan inovasinya yang selalu gagal ya gabel yang melihatnya pun jadi aneh ini goblin memang itu ya memang aneh dari lahir wanjir kemudian noc membuka itu membuka peti harta karun dan ia membuka isi peti harta itu dan isinya sangat menyilaukan sampai-sampai membuat gabel takjub lihatlah ini gabel ini adalah penemuanku yang berharga dan ya sin pun berpindah semua warga goblin dari desa goblin mereka semua keluar dari desanya dan mereka akan berperang dan terlihat itu di rumah noc ia sedang membuat sesuatu sepertinya ia mau membuat senjata dan selesai ternyata noc membuat pistol lagi dan ya oke dah langsung capcus dah ikut perang siap ucap gabel yang membawa tas wah isi tasnya apa dah dan ya langsung saja kita ke medan perang di dalam hutan para goblin itu bergerombol ya berjalan mereka penuh semangat untuk ngekill para manusia tapi ternyata sudah ada hunter yang mengawasi mereka dan syuuu kum goblin satu kena panah dan ia langsung modar dan ya ternyata itu pertanda kalau perang telah dimulai akan tetapi ternyata para hunter telah menyergap rombongan goblin para goblin pun melawan dan peran pun terjadi di dalam hutan itu ya tapi tidak imbang ya peperangannya gak imbang banyak goblin yang k.o ada itu ya ada penyihir juga itu ada swordman juga itu dari manusia mereka semua pada ngekill ngekill para goblin waduh gimana ini kemudian pindah kenok dan gabel ia ternyata sedang itu sedang membuat jebakan dan disitu ada berbagai macam alat untuk untuk menjebak manusia gabel sedikit ragu dengan jebakan itu ya tapi melihat peperangan yang tadi itu ya ia jadi ngilu ngapain dah ikut perang lagian perangnya berat sebelah bisa modar gua ya ikut saja sama si nok ya daripada modar di bedan perang mending ikut nok buat jebakan ya nok pun masih fokus untuk membuat jebakan dan ya langsung dah udah banyak banget itu jebakan yang ia pasang dan oke sekarang saatnya untuk menjadi umpan sudah ada jebakan tali jebakan beruang dan itu ada jebakan tali pengikat komplit semua dan itu membuat gabel takjub wah mantap bener tapi gabel sedikit kecewa apa ada orang bodoh yang bisa kena jebakan seperti ini ya ucapan itu membuat nok jadi pesimis dan itu ada manusia ngumpet cuk dan iya itu ya melewati itu melewati jebakan tali dan talinya putus tapi jebakannya tidak aktif dan si manusia berjalan pergi menjauh waduh jebakannya gak aktif coba deh dah aduh dah gimana ini coba coba cobalah bangke wah wajir jebakannya malah telat malah kena si nok sendiri bangke 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 dan gabel pun ketawa melihat si nok kena jebakannya sendiri dan oke kita mulai lagi kali ini jebakannya pasti sukses itu jebakan lubang yang ditutupi dan umpannya itu batu spirit stone dan oke itu manusia yang tadi ia kembali lagi dan manusia itu melihat spirit stone yang itu si nok taruh tapi si manusia tidak tertarik waduh nih manusia bener-bener dah ia gak mau itu spirit stone ya gabel jadi ketawa lagi waduh gimana ini si nok jadi malu dan ya ini jebakan yang terakhir yaitu jebakan pengikat dan umpannya masih sama yaitu batu spirit tapi gabel punya usul lain gimana kalau umpannya boneka goblin saja pasti berhasil dah tapi nok gak mau mana ada manusia yang tertarik dengan boneka goblin dan ternyata si manusia mendengar percakapan nok dan gabel si manusia tadi langsung menghampiri kemudian nok dan gabel langsung sembunyi dan ya si manusia pun berlari ia mengaktifkan powernya dan ia langsung mendekati boneka goblin waduh kena tipu ini cuman boneka ternyata itu ya rencana gabel lebih efektif dan si manusia cuman ingin ngekill goblin ternyata yang didapet cuman boneka goblin waduh ya melihat itu nok sampai kesal dan ya oke sekarang gabel potong talinya langsung dah siap gabel pun langsung memotong tali jebakannya dan tali pengikatnya bekerja dan itu langsung mengikat tubuh si hunter oke sukses nangkep manusia ini dah dan buk malah dilemparin batu dan si manusia itu pun pingsan kemudian beberapa saat setelahnya si hunter itu ya bangun dari pingsannya dan ia kaget soalnya ia sudah digantung dan di bawahnya itu ada tombak runcing wajir ini ngapain dah gue mau diapain cuk cuk kemudian disitu ada nok dan ia langsung bertanya kepada si manusia hei hei kenapa manusia itu suka ngekill goblin setiap hari lagi ngekillnya apa sebabnya cuk cuk apa sejak lahir gue selalu diburu kenapa dah kenapa kalian itu selalu mengambil telinga kami mencabut rambut kami memotong jari-jari kami dan juga mencabut gigi kami kenapa cuk cuk kenapa kalian melakukan hal kejam seperti itu kepada kami goblin bener bangke dah jawab pertanyaan gue cuk kita ini cuma ingin hidup tanpa harus menjadi buruan kalian tapi si manusia itu malah menganggap sepele kalau goblin mudar ya emang udahlah mudar aja orang itu kan sudah hukum alam goblin itu diburu wajir kenapa lah ini si gnoc malah jadi marah marah ia pun menggoyang goyang talinya dan ya si manusia pun jadi puyeng jawab dengan benar bangke kau mau mudar ya ucap nok kalian itu goblin memang kalian goblin adalah makhluk buruan jadi emang harus diburu cuk cuk jadi emang itu jawabannya ucap si manusia ya setelah menjawab si manusia malah ketakutan nok bingung kenapa ia ketakutan dan ternyata pengikatnya dipotong sama si gabel ya si manusia pun dan si nok pun jadi panik soalnya ya malah dipotong itu sama gabel wanjir si manusia langsung masuk lubang dan ya motor dah manusia itu kena tombak nok jadi gak punya tawanan ini buat bisa diintrogasi bener-bener tolol banget ini si gabel kenapa talinya dipotong tolol tolol ya gabel pun menjawab ia mau mencoba apa bener bisa jatuh dan mudar dan ternyata memang mudar tolol amat dah ini cewek bener-bener nok jadi kesal banget ini sama si cewek goblin ini dan ya udahlah udah mudar manusianya gimana lagi mendengar itu gabel jadi paham dah kenapa gue ngekill manusia ya goblin kan cinta damai dan udah telat cok udah telat ngomongnya udah telat kemudian nok turun ke dalam lubang itu ia mau mengambil perlengkapan yang dibawa manusia gabel membantunya supaya ia tidak jatuh ke lubang tomba itu tapi nok melihat benda putih yang itu yang menyinari tubuh si manusia apa anda tuh benda apa itu dan itu malah mendekati nok wajir itu hantu si manusia berubah jadi hantu cuk pergi sana cuk hus 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 pergi sana hus hus tiba-tiba si hantu malah masuk ke dalam tubuh nok nok bingung kok hantunya malah masuk dan di atas lubang itu ya gabel masih memegang erat tali yang digunakan oleh nok tapi tau-tau nok kembali ke atas ya agak jengkel karena nok gak bawa apa-apa kampret kenapa lu ke atas gak bawa apa-apa tapi nok mengatakan kalau itu si manusia itu jadi hantu dan ia merasuki tubuhnya serem banget cucuk tetapi tiba-tiba mata nok memunculkan sesuatu dan itu adalah notifikasi nok kaget apalagi ia mendapatkan skill yang tertera di situ yaitu skill kecepatan level 1 dan si hantu kembali ia mengatakan apakah mau menjadi player wajir ini hantunya gabel kok bisa melihat itu ucap nok tapi si hantu itu mengatakan kalau hanya nok yang bisa melihat dirinya sendiri dan ternyata memang benar gabel gak bisa melihat si hantu ya si gabel jadi merasa aneh dengan tingkah nok ia tidak melihat apa-apa cucuk kenapa si nok malah bertingkah aneh waduh ternyata seperti itu kemudian di depan nok ada notifikasi yang memberitahu apakah ia mau menjadi player tapi nok bingung ia tidak bisa memutuskannya dan gabel jadi tambah marah dengan tingkah nok yang aneh bener ini bocah malah kesurupan dan kemudian ada beberapa hunter yang mulai datang mereka melihat gabel dan nok mereka pun bersiap untuk ngekill goblin oke saatnya bertarung ucap gabel tapi nok langsung menarik gabel dan ia marah lari menjauh itu ya mereka kabur soalnya disitu ada tiga orang bahaya cucuk ada tiga hunter gak bisa dilawan ya kabur sajalah dari si manusia tapi manusia pun mengejar mereka mereka menembaki sihir dan bom dua goblin itu jadi kesusahan dan ush gabel terpisah dari nok mereka berlari dengan arah yang berbeda nok mau menyelamatkan gabel tapi manusia harus mengejarnya waduh dah tiba-tiba si hantu itu muncul ia menyuruh nok untuk menerima kalau dirinya adalah seorang player wajir apaan lagi ada player lagi apaan tuh player gue gak ngerti itu player ya kalau lo mau jadi player skill kecepatan bakal aktif udah dah pencet aja pencet itu diterima itu tuh yang warnanya biru dipencet saja dan ya oke lah langsung dipencet gue gak ngerti yang penting ini kan yang warnanya biru oke dipencet dan skill kecepatan diperoleh dan tiba-tiba fireball si manusia melempar skill magic fire dan nok langsung menghindar dan tuar kena batang pohon dan pohonnya langsung tumbang waduh gue mau mudare cuk cuk gue masih pengen hidup soalnya gue belum itu belum bisa ngecis dan ternyata batang pohonnya mau menimpa nok waduh bahaya dan tiba-tiba nok mengaktifkan skill kecepatannya dan wush nok berlari cepat dan si manusia kaget ini goblin punya skill si manusia pun memasang magical fire dan push push tembakan beruntun dan tuar 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 nok menghindari serangan itu dan ia juga melewati pohon yang tumbang dan wush nok ngerem ia kaget larinya kok cepat banget dah ia bertanya kepada si hantu itu ya apa itu ya apa ini yang disebut dengan skill kecepatan dan ya betul sekali ucap si hantu wah ternyata mantap juga ya ini skill hei hei sini kau gue belum selesai sama ente ucap si manusia yang kemudian ia berlari mengejar nok nok kembali lari ia pun berterima kasih kepada si hantu karena ia sudah memberikan dirinya skill yang mantap bener tapi gue itu ya gue bukan hantu jangan panggil gue hantu ucap si hantu nok berhasil kabur dari hunter manusia dan ia sampai di desa goblin tapi pemandangan desa goblin sungguh mengenaskan banyak goblin yang terluka ada juga yang kau wadidaw nok benar-benar bingung ini kenapa ini kenapa terjadi seperti ini ia pun menemui zolot si hob goblin yang membawa kampak ia bertanya apa zolot melihat gabel zolot tidak tahu gabel ada dimana ia belum melihatnya nok agak khawatir ia langsung berteriak dan itu untuk mencari gabel ia berteriak sekencang-kencangnya gabel dimana kau gabel nok teriak di tengah para goblin yang sedang kesakitan ia mencari dengan skill kecepatannya dan si hantu malah ikutan ia ikut nok kemanapun ia pergi ia nok jadi kaget ia baru ingat ada hantu di sampingnya ia melihat ekspresi nok si hantu jadi ketawa wadidaw kemudian si hantu mengatakan kalau ia akan selalu berada di dekat player dan akan membantu kebutuhan player terutama dalam bidang skill tapi nok meminta si hantu untuk memberikannya skill yang dapat menemukan gabel soalnya inti kan membantu player jadi tolonglah bantu gua ucap nok dan si hantu masuk ke tubuh nok dan memberikan skill analyze dengan skill itu nok bisa menganalisa mana yang ia cari dan itu ia langsung menggunakannya dan itu ada mana berwarna merah mungkin itu posisi gabel dan bener itu gabel ia lagi berjalan di tengah kerumunan para goblin nok langsung menghampiri gabel ia memanggil gabel gabel meliriknya dan ia langsung nangis melihat temannya masih hidup wadidaw malah nangis yah mereka pun berpelukan wajir malah berpelukan nok pun senang temannya baik-baik saja dan si hantu pun ikutan senang dan yah pulang ke rumah nok di dalam rumah nok menjelaskan kalau ia berhasil kabur dari serangan para hunter manusia dengan skill kecepatan ia bergerak dengan sangat cepat dan itu berkat si hantu ya hantu dari manusia yang kemarin ia tangkap dan ia kill gabel jadi merasa aneh ini bocah kenapa ngomongin hantu muludah nok pun berusaha memunculkan si hantu biar gabel bisa melihatnya tapi gak bisa ini udah peraturan dari sistem hanya player yang bisa melihat si hantu yah gabel jadi merasa aneh ini goblin malah jadi sendeng setelah diserang manusia wadidaw kemudian nok membuka statusnya ia mulai memahami layar status yang ada di depannya dan ternyata si hantu ini bernama pipu ya si pipu pemandu player nok pun membuka layar statusnya ia masih level 1 dan statusnya masih lemah banget dah terutama status kekuatannya ya cuman 2 wajib lemah banget nok pun protes kenapa kekuatannya cuman 2 poin sedangkan gabel itu ada di 12 poin ini sangat jauh sekali cuk ya jangan khawatir bos kalau kau naik level nanti kekuatanmu akan bertambah ucap pipu dan oke dah rebahan dulu capek mikirin yang gitu-gitu dan ia pun kepikiran dengan manusia yang ia tangkap ia tidak mau menjawab kenapa mereka manusia selalu memburu goblin apa jawabannya ya kira-kira apa si pipu ini juga dilihat oleh manusia yang mudar tadi pagi gitu ya dan para pipu ini memandu manusia itu jika itu benar pantas sajalah para manusia itu jadi kuat banget mereka akan naik level berkat bantuan dari pipu dan mendapatkan skill dari pipu walah kalau memang seperti itu jawabannya nok harus bertambah kuat juga dengan mengkill para manusia dan membalas perbuatan para manusia selama ini yang telah mengkill para goblin dan oke dah melihat kelakuan si nok gabel jadi itu jadi bingung ini kenapa bener dah ini si bocah ini kenapa jadi sedeng ini kemudian nok memiliki ide liar gabel jadi bingung lagi ide apa cuk dan ternyata idenya adalah kita akan menjadi hunter seperti manusia ayo gabel kita menjadi hunter sekarang juga malah malah mau jadi hunter malahan dan ya sin pun berpindah keesokan harinya sekarang nok sudah memakai perlengkapan untuk menjadi hunter ia memakai mantel dan topeng gabel juga ia mengenakan pakaian yang sama berbeda warna doang dan ternyata mereka ada di ruang harta karun desa goblin nok pun mencoba memberitahu gabel terkait rencananya tapi gabel gak mau ia tampak aneh dengan rencana nok yang berdiri di bawah waduh posisi apaan dah ganti rencana saja jangan kayak gini juga protes gabel dan oke rencananya diubah sekarang gabel dan nok memilih masing-masing senjata untuk menjadi hunter gabel memilih knuckle powernya jadi meningkat drastis sampai kekuatan powernya menjadi 50 point wanjir nok jadi stress berat powernya malah kalah jauh apalagi ia tidak boleh menggunakan itu ya menggunakan senjata yang di atas 20 power wadidaw gimana dah mau jadi kuat aja susah ya nok pun melihat beberapa senjata yang ada disitu ya ada banyak senjatanya tapi rata-rata pedang berat nok gak sanggup ia pun mencari pedang yang ringan dan ketemu itu ada danger danger daun hijau wah mantap ia pun membayangkan kalau suatu hari ia akan menjadi king goblin dengan full armor wadidaw ya dengan pedang kecil ini semua itu akan ia capai kemudian pipu memberitahu nok kalau nok bisa membuka inventory untuk menyimpan item nok sampai bingung apa anda itu inventory pipu pun menjelaskan kalau itu tempat penyimpanan ruang dimensi dicoba saja bos katakan saja storm dan dia jerdaunnya kesimpan wah praktis banget bro gak usah bawa barang banyak banyak mantep dah dan ya pipu pun menjelaskan lagi untuk mengambil item yang ada di inventory katakan saja open inventory dan ambil item yang ada di layar itu ya dan oke sip mantap bener dah sistemnya cuskandos gabel yang dari tadi melihat nok jadi bener-bener aneh ini bocah dari kemarin bertingkah aneh mulu orang stres jangan diganggu dah bodo amat dan oke sin pun berpindah di dalam hutan nok dan gabel sudah bersiap untuk mencari hunter ya hunter yang ada di dalam hutan kemudian nok memeriksa inventory yang ada satu pisau daun gabel penasaran sebenarnya apa sih yang dilihat nok ya nok pun menjelaskan kalau ia punya tempat penyimpanan yang praktis ini sangat hemat tenaga cuy ya gabel pun jadi kesal apaan dah pasti cerita hantu lagi ini tolonglah kalau stres jangan sampai ditular-tularin ya sam gabel dan oke ada itu ada suara pertarungan nok dan gabel mendengar suara pertarungan itu pasti manusia dan woke dah langsung lari ke sumber suara nok berlari dengan cepat sampai gabel ketinggalan itu ya dan ya oke sembunyi dilihat dah situasinya dan ternyata ada hunter tameng yang diserang banyak slime ada juga dua penyihir cewek yang kesusahan diserang sama banyak slime nok langsung mengaktifkan analyze ternyata analisa nok menyatakan kalau si hunter sedang mengambil madu beri itu tergantung di atas pohon itu merupakan rumah bagi slime pantas saja mereka diserang sama slime ya si hunter tameng benar-benar merasa kesusahan soalnya serangan slime tidak mau berhenti ia pun terus menahan serangan para slime dan si penyihir mereka kaget karena ternyata si tameng yang ditugaskan untuk menjaga pertahanan malah kabur wajir kenapa ente kabur woy jangan kabur woy kemudian si cewek ternyata memegang tombak ya ia merasa jengkel ini kenapa ditinggal pergi dasar kutu kumpret slime jadi menyerang ke dirinya semua nook yang melihat para manusia itu jadi tampak kesal kemarin lompok goblin diserang habis-habisan oleh para manusia ia mau membalas gabel pun itu menyuruh nook untuk bersiap untuk maju dan oke slime pun menyerang si tombak dengan telak si tombak terluka ia jatuh kemudian temannya si penyihir mau menolongnya tapi sialnya si slime terlalu banyak wadidaw mereka gak bisa ngekill para slime wajir dah ini tampaknya susah banget mereka dikepung yang kemudian slime slime itu gabel dan nook mereka mengkill para slime ya si manusia itu langsung kaget mereka pun itu ya kaget karena ada yang menolong mereka hei hei jangan khawatir ya aku akan menolong kalian ucap nook waduh ternyata gak jadi balas dendam malah ditolong wadidaw agar tetapi ternyata para slime yang diserang gak mudar yang dibelah itu malah menyatu lagi waduh bahaya malah sekarang gabel dan nook yang terkepung oleh gerombolan slime nook menyuruh gabel untuk menyerang inti slime itu titik lemahnya para slime dan oke siap si manusia juga sedang menyembuhkan diri ternyata manusia berambut hijau itu penyihir elf dan ia minta diberi waktu supaya ia bisa menghil rekannya oke siap oke dah hajar nook dan gabel langsung bersiap untuk menyerang dan nook langsung membelah slime lagi tapi gagal gak kena inti slimenya waduh ternyata susah ya ngekill slime langsung dah aktifkan analyze dan boke targetkan dan slime sip dah mudar lo slime nook langsung mendapatkan 5 poin xp wah ternyata seperti ini toh untuk naik level perlu mengkill monster agar tetapi nook lengah ia malah dihajar beberapa slime pipu pun mengatakan kalau nook sedang dalam medan pertempuran jangan ngecek status mulu dah kemudian terlihat gabel yang menghajar slime sampai intinya pecah mantap kuat banget dah gabel pukulan gabel yang menggunakan knuckle bener-bener gak bisa dianggap remeh sekali jotos slimenya langsung mudar wadidaw kemudian nook yang berhasil ngekill slime yang menyerangnya itu ia pun langsung melihat statusnya lagi hp-nya berkurang 20 poin pipu menjelaskan kalau hp-mu jadi nol ya artinya lu bakal mudar jadi jangan sampai enol wadidaw bahaya terlihat si manusia masih itu nge-heal dia masih nge-heal rekannya kemudian gabel masih menghajar slime dengan ganasnya dan nook masih kesusahan karena slime terlalu banyak sampai-sampai ada slime yang itu ya meledeknya karena serangannya itu gak kena-kena wadidaw cupu ente dan ya kembali lagi dengan nook dan gabel ia dikepung slime kemudian si cewek itu melihat keadaan nook dan gabel si cewek merasa pesimis ia mengatakan kepada si elf hijau itu untuk meninggalkannya saja biarkan ia yang bertarung bersama itu pas bersama dua orang penolong itu tapi elf gak mau ia pasti selamat dari sini nook dan gabel ia pun kesusahan ia merasa susah untuk lolos dari sini soalnya slime-nya bermunculan terus gak ada habisnya kemudian nook bersiap untuk menggunakan skill kecepatan ya ia pun mau menggunakan skill itu ya akan tetapi ada api besar yang menghangus bumikan para slime waduh apa anda itu nook dan gabel jadi kaget wadidaw apinya gede banget slam nya pun pada mudar bener-bener day skillnya ngerik si elf pun langsung senang ia sampai nangis itu temannya airos tiros berterima kasih kepada dua orang aneh yang menyelamatkan dua temannya yaitu aira dan lora dan ternyata si hunter itu ya si hunter tameng itu ya ia tidak kabur tapi ia mencari bantuan si elf yang bernama aira marah-marah ya hampir modar gara-gara si tameng malah kabur tapi ya untungnya dua kursasi itu menolong mereka kalau gak ditolong dua kursasi itu ya mereka bakal modar kemudian tiros memperkenalkan diri namanya adalah tiros seorang hunter nok sempat bingung karena tiros ngajak salaman ini kudung ngapain dah kemudian gabel langsung mengertikan nok ia menyalami tiros dengan penuh semangat nok pun minta maaf soalnya ia jarang ketemu manusia ya tiros memahami itu sih soalnya memang kursasi jarang terlihat dan tiros mau berterima kasih dengan mengajaknya ke rumahnya ya sebagai wujud dari terima kasih gitu ya nok dan gabel sedikit terkejut apa boleh ke desa manusia tapi adahlah ayo kita coba kita coba menuju ke desa manusia yang penting penyamarannya tidak ketahuan bos kalau mereka itu adalah gobrin ya soalnya menurut manusia-manusia ini gabel dan nok adalah kurcaci wansir kurcaci dan ya perjalanan pulang pun dimulai nok memperhatikan tiros yang membawa pedang flame pedang itu dapat mengkill slime dengan mudah kemudian nok mengaktifkan analyze dan ya yang lama gagal identifikasinya malah gagal level pedangnya terlalu tinggi ya nok jadi penasaran pedangnya hebat banget sampai gagal diidentifikasi kemudian si hantu menjelaskan kalau nok perlu meningkatkan skillnya ya skill analisnya perlu ditingkatkan untuk bisa mengidentifikasi pedangnya tiros sering-sering lah menggunakannya jadi nanti bisa naik level oh begitu ya cara kerjanya dan ya sekarang nok telah mencapai level dua karena mengkill slime jadi tingkatin aja terus bos biar tambah kuat ucap si hantu dan ya beberapa saat kemudian mereka sampai di desa manusia itu tempat para hunter berada nok dan gabel merasa takjub karena banyak bangunannya wah luas banget apalagi banyak hal yang tidak bisa ditemui di desa goblin seperti ini ada baju-baju yang cuantik ada pandai besi ada jajan segala ada makanan banyak sekali wah di desa goblin gak ada yang seperti ini tiros yang melihat tingkah mereka berdua jadi keheranan ini orang pasti baru pertama kali melihat hal semacam itu apa kalian lapar nanti di gwit saya akan mentraktirmu jadi kita akan makan yang enak-enak ucap tiros yah mendengar itu gabel jadi bersemangat dan nok malah malu-malu kucing kemudian dalam perjalanan nok melihat ada jam besar ini apa anda kudip banget kemudian aira bertanya apa nok suka dengan jam ding ding itu nok bingung apa itu jam ding ding waduh ia gak tahu apa itu jam ding ding yah aira pun jadi merasa bersalah soalnya kurcac emang tidak memiliki pengetahuan seperti manusia yah ia pun minta maaf santai aja neng santai santai kita sudah terbiasa kemudian aira jadi senang ia mengatakan kalau ia akan membelikan nok jam ding ding biar mereka tahu apa fungsi dari jam ding ding oke siap nok dan gabel langsung senang dengan kebaikan aira mereka tidak menyangka aira akan sebaik ini kemudian nok kaget karena ada serigala tanduk ia menggonggong ia dikandang lagi menggonggongnya apa anda tuh dan ada manusia yang membawa serigala itu tiros pun menjelaskan kalau serigala itu aman bos jangan khawatir serigala itu akan dijinakan dan akan dijadikan hewan pelatihan oleh para tamer alliance mendengar itu nok jadi paham ternyata ada juga monster yang ditangkap tidak dikil malah jadi peliharaan gabel merasa nok terlalu lelet jalannya karena ia selalu memandangi sesuatu ia pun menarik nok biar cepat sampai ke guid petualang ia mau makan lapar banget cuk dan beberapa saat kemudian mereka sampai di guid petualang ini dia tempatnya wah luas banget tempatnya dan ini adalah satu-satunya guid yang ada di desa raven ya nama desa ini adalah desa raven mereka pun masuk ke dalam guid dan menemui orang tua yang lagi mabok amir tuh ya wanzir ini masih pagi bro malah mabok dan ternyata orang tua yang mabok itu adalah guid master wadidaw samurai pemabok kayaknya ini kemudian tiros memperkenalkan ini adalah kurcaci namanya adalah nok dan gabel mereka telah menyelamatkan aira dan lora dari itu ya dari serangan slime tiros memperkenalkan si pemabok ini namanya adalah master supir ia adalah guid master di desa raven wanjir malah supir nok pun memberi salam kepada master supir kemudian gabel memperhatikan kerumunan yang ada di situ itu manusia pada ngapain dah ternyata mereka penasaran dengan kurcaci-kurcaci itu mereka semua memandangi nok dan gabel mereka ingin melihat kurcaci yang jarang mereka temui mereka pun bertanya apa kurcaci-kurcaci ini mau mendaftarkan diri menjadi hunter aira pun menjawab kalau kurcaci ini adalah penyelamatnya jadi ia lebih hebat dari kalian semua cuk waduh dibilang seperti itu nok jadi berfikir apa boleh menjadi hunter ya mumpung ada di kantor guid daftar hunter aja sekalian apa gak papa kemudian master supir pergi ia mau molor puyeng kebanyakan minum amer wadidaw sebelum pergi nok bertanya apa mereka berdua bisa menjadi hunter mereka ingin mencoba pelatihan menjadi hunter mendengar itu tiros sedikit terkejut soalnya belum ada kurcaci yang menjadi hunter ya paman supir mengatakan kalau jadi hunter tidak memandang ras usia ya asal ia mampu melewati latihan untuk menjadi hunter maka itu bukan sesuatu yang tidak mungkin wah mendengar itu gabel dan nok jadi bersemangat mantap dah oke dah kalau kalian serius menjadi hunter aku akan melatih kalian ucap master supir dan latihannya sederhana yaitu bertalung dengan tyros selama satu menit kalau kalian berhasil bertahan melawan tyros selama satu menit maka kalian akan menjadi seorang hunter wah mantap bos siap dah kalau gitu dan ya notifikasi muncul dihadapan nok ya misi dari si hantu itu ya muncul bertahan selama satu menit dan bergabung menjadi hunter di guild desa raven hadiah 100 poin xp oke bos siap akan kulakukan siap master supir kapan dimulai latihannya sekarang aja bos kita lakukan sekarang saja ya ucap tyros menantang dan ya kemudian sin berpindah di tempat latihan itu ya latihan bertahan dari tyros selama satu menit mau dimulai dan oke gabel mau maju duluan gabel merasa percaya diri dengan powernya ia mau mengalahkan tyros gak usah nunggu satu menit bro dan ya kemudian pak supir sebagai wasit memberi aba-aba dan ya ajime alias dimulai gabel langsung melangkah maju tyros sedikit kaget ia cepat buang dah gerakannya sangat lincah nok juga kaget kenapa power gabel jadi tambah meningkat dah ya kemudian si hantu menjelaskan mungkin ia naik level setelah mengkill para slime tadi ya oh gitu ya dan ya gabel langsung menyerang dengan knuckle tyros menghindar dan wadidaw malah meledak siapa ini ya dan ternyata menang waduh ternyata gabel langsung kalah wajir pemenangnya tyros ini ya cuman 10 detik gabel langsung kau wajir kuat buang si tyros ini oke selanjutnya bro bertarung lah ucap tyros oke gue gue ladenin ente bro ucap nok dan ya pertarungan kedua dimulai tyros versus nok nok bersiap dengan pedang hijaunya ia mengaktifkan skillnya yaitu kecepatan dan hajime pertarungan dimulai nok langsung berlari dengan kecepatannya dia mau menusuk tyros dengan pedangnya itu ya tapi tyros menghindar akan tetapi tyros terkena serangan nok dan ternyata nok langsung berlari ke belakang dia mau menyerang lagi tapi berhasil ditahan oleh tyros nok berusaha terus untuk menyerang tapi tyros dapat mengikuti gerakan nok dan semua serangannya berhasil dihindar nok sedikit bingung serangannya dibaca dengan sempurna ya tyros hebat banget dah walau gue susah ini untuk mengalahkannya sulit ternyata ini bro ya nok kembali menyerang tapi gagal dia malah mau diserang tyros dan malah ditendang dan lagi curut waduh dibanting nok kesakitan wah para penonton jadi kecewa mereka berharap nok bisa menang yah malahan nok diserang habis-habisan kemudian notifikasi muncul selamat skill kecepatan anda meningkat menjadi level 2 wah mantap dah nok pun langsung mengaktifkan skill kecepatan level 2 tyros sedikit terkejut nok tadi kan dihajar ya eh sekarang malah ia membangkitkan powernya wadidaw aura kebangkitan meluap-luap dan wuj wah anjir cepat banget tapi tyros bisa menghindarinya ia juga mengaktifkan auranya wah gila bener sudah menggunakan kesempatan level 2 masih saja bisa dihindari tyros bener-bener luar biasa ini bro bro ayo ayo terus serang serang terus dan ya tyros berhasil menahan serangan nok serangannya tidak ada yang mengenai tyros sama sekali malahan stamina nya si nok jadi berkurang ia malah kecapean apalagi hp nya juga sedikit-sedikit berkurang itu ya wajir bahaya ini jangan menyerah bro ayo kita lebih cepat lagi wu-rein dan nok melompat tyros bersiap dengan pedang apinya ternyata ia mau menggunakan skill final bro oke dah dua serangan hebat mau berbenturan tyros dengan pedang apinya dan nok dengan kecepatannya dan kena nok nok malah kena serangan tidak jadi berbenturan tapi tyros yang menghajar nok wajir gabel jadi khawatir itu ya serangan final bro bener-bener kena telak sama si nok ya nok pun jadi terjatuh itu ya akan tetapi nok bangkit lagi serangan yang memang mematikan tapi ia bisa menahan rasa sakit ini dan ya nok berdiri dengan kuat wow ternyata ini sangat hebat ya bos ya ucap tyros sangat bersemangat ayo bro kita tarung lagi akan tetapi woy 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 stop stop berhenti berhenti ini sudah berakhir ini sudah satu menit lebih bos lihat ini jamnya lihat ini lihat waduh sudah selesai padahal lagi asik asiknya bos malah sudah selesai gabel langsung menghampiri nok ia mengecek keadaan nok hei selamat ya kau berhasil kau berhasil bertahan ya nok kau berhasil selamat kau akan menjadi hunter yang hebat ucap tyros wah wah nok jadi bangga dengan dirinya ia jadi semakin kuat ya berkat tyros ia jadi semakin kuat ini mantap dah tyros terima kasih dan ya misi selesai misi dari si hantu selesai anda sekarang menjadi anggota red raven hadiah 100 poin exp wah mantap ini bos tanda pengenal gwit dari desa raven ini untuk kalian berdua dan ya punya nok itu emblem ijo punya gabel itu emblem abu-abu lah kok berbeda ini ya warnanya ya tyros pun menjelaskan kalau itu sudah sesuai dengan pilar penilaian ini urutan dari pilar penilaian yang paling bawah adalah rang u atau tidak bisa dinilai oleh pilar selanjutnya hijau atau rang f kemudian coklat rang d ungu rang c biru rang b merah rang a dan emas rang s rang tersebut akan naik sesuai dengan misi yang kalian selesaikan kau bisa mencari misi di papan misi itu dan pastikan misinya sesuai dengan rangmu ya atau di atas satu tingkat gitu ya seperti ini bos ucap tyros menjelaskan dan ya nok pun melihat misinya disitu ada misi berburu goblin dapatkan 30 telinga goblin hadiah 50 silver permintaan dari kuara wah ternyata seperti itu ya ketemu itu jawabannya ternyata selama ini goblin di kill gara-gara ini ya gara-gara misi dari guid hunter wadidaw kemudian ada lagi itu misi rang s yaitu mengkil si hebat goblin grom hadiah satu miliar gold wajir buang ke banyak buang dah hadiahnya satu miliar wadidaw nok melihat itu tapi ia tidak tahu siapa dah goblin grom di desanya tidak ada yang menamanya grom apa mungkin ia dari desa lain ya ya dah lah bodo amat kemudian tyros menyuruh mereka berdua untuk mengambil misi yang mudah dulu biar gampang nelesainya tapi pas mau mengambil misi mereka dihadang oleh aria aria mengatakan apa nok dan gabel benar-benar seorang kurcaci waduh ditanya seperti itu nok jadi panik gabel juga panik wajir apa penyamarannya sebagai kurcaci ketahuan ya waduh jangan-jangan ia ketahuan kalau ia adalah goblin dan ia bersambung malah-malah malah bersambung oke kan-kan semuanya terima kasih sudah mau menonton wibu center tempatnya nur cerita madwa terbaru oke kan-kan semuanya terima kasih sudah mau menonton jangan lupa like komen dan subscribe oke terima kasih salam tschoo 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 terima kasih Terima kasih.